Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi pada video kali ini saya akan membahas tentang navigasi di dalam framework amular Oke jadi sebuah komponen itu dia bisa berupa seperti halaman layout ya seperti halaman ini Nah untuk di pinggirnya ini kan navigasinya ya di nice admin ini juga ada ya sini kita memiliki halaman dashboard lalu ada halaman register kita kita balik lagi mungkin ada halaman profile Oke nah untuk di angular sendiri itu kita bisa menggunakan yang namanya router modul ya jadi router modul ini banyak sekali fungsi dan kegunaannya salah salah satunya adalah untuk navigasi kepada komponen Oke langsung saja kita masuk ke halaman visual studio nya oke di sini kita akan generate sebuah komponen lalu di dalamnya saya taruhkan di dalam sebuah folder page lalu ini adalah nama dari komponennya yang pertama adalah halaman dashboard Oke lalu yang kedua sini saya mau membuat halaman produk Oke nah di angular 15 ini ada sedikit perubahan mengenai rootnya ya Oke sebelumnya kita menggunakan routing modul namun di angular 15 ini kita mau implementasikan standalone komponen jadi kita tidak lagi memerlukan yang namanya app routing ini app routing modul ini kita bisa delete ya Oke lalu di dalam folder page disini saya akan membuat sebuah file di mana file file ini adalah untuk navigasi halaman dari pages ini ya Oke disini saya beri nama page root.ts Oke di dalamnya kita bisa mengekspor sebuah variable konstanta disini saya namakan page root tipenya adalah root Oke nah root ini dia tipenya array oleh sini kita kasih array kosong dan di bawahnya kita mapping setiap komponen yang akan dipanggil ya Oke pertama kita beri dulu nama padnya misalkan disini halaman dashboard lalu disini kita panggil komponen lalu kita panggil komponen yang mau dipanggilnya ya Oke disini dashboard komponen Oke satu lagi yaitu produk komponen ya Oke lalu kita di sini beri outputnya dia sebagai root Oke kalau sudah kita simpan Lalu kita pergi ke halaman sidebar terlebih dahulu Oke disini yang saya butuhkan hanya dua ini ya Yang pertama halaman dashboard Lalu yang kedua adalah halaman Produk ya Oke ini saya ganti jadi produk Oke nah untuk angular itu Dia tidak menggunakan lagi yang namanya href ya Tapi menggunakan yang namanya router link Oke router link ini adalah fungsinya untuk men-redirect halaman yang akan kita tuju Misalkan ini untuk halaman dashboard berarti Slash dashboard Oke Lalu yang untuk produk juga sama ya Oke karena router link ini tipenya directive Dia butuh di panggil dulu router modulnya ya Oke lalu untuk sisanya itu saya hapus ya Oke ini Saya tidak butuhkan lagi Ini kita hapus Itu mana lagi ya Oke sampai sini Oke kita simpan Dia lagi compile Kita coba lihat Oke sudah berhasil ya Cuma disini ada error kita Kita coba lihat dulu errornya apa ya Oke Oke no provide untuk activate route Oh iya Karena App komponen ini tidak menggunakan lagi router Berarti kita akan injekkan page route ini di dalam main ts Oke kita buka main ts nya Nah di bootstrap application ini dia memiliki parameter lain ya Bentuknya objek Lalu disini nama key nya adalah provide Provide lalu disini kasih array kosong Disini kita panggil function yaitu Provide router Oke Nah provide router ini kita panggil Variable page route nya ya Nah ini Setelah kita import ini Oke kita save Oke disini muncul ya Lalu errornya juga sudah hilang Ini error yang kemarin ya Eh ini konsolog yang kemarin Kita coba hilangkan dulu Oke sudah berhasil ya Cuman ini masih belum berfungsi Oh ini ada salah Harusnya produk Oke navigasinya sudah berhasil Tapi page disini kita belum panggil yang namanya page dashboard Ataupun page product ya Nah kita balik ke app ts Nah app table ini kita ganti dengan yang namanya router outlet Router outlet Router outlet ini dia Butuh kita imporkan router modulnya ya Nah Nah sekarang untuk page dashboard itu sudah bisa tampil ya disini ya Sekarang kita coba tes untuk pindah produk Nah produk disini berhasil ya Oke jadi kurang lebihnya untuk navigasi komponen ini berhasil ya Jadi ada perbedaan cara untuk di stand alone komponen Itu page root nya harus kita provide di main ts nya Pada angular versi sebelumnya itu biasanya ada di app module nya ya Cuman tadi app module nya sudah kita hapus ya Oke sekarang saya mau sedikit mendesain halaman dashboard nya ya Supaya tidak blank seperti ini Oke kita lihat halaman dashboard Ya disini ini ada yang namanya breadcam Lalu disini ada beberapa komponen ya Oke contohnya ini ada detail card Kalau ada recent activity Ada detail report juga ya Nah sekarang kita coba pindahkan kodenya card ini Kedalam angular kita ya Oke berarti kita buka dulu niceadmin nya Kita masuk ke bagian main class Oke disini Untuk breadcam nya Berarti breadcam nya kita bisa masukkan disini Oke untuk breadcam nya berhasil ya Nanti untuk url nya Di next video ya Oke sekarang saya mau memindahkan dulu Card detail ini Kedalam komponen card detail yang Sudah kita buat kemarin Oke 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 lalu card detail ini kita panggil di halaman dashboard Oke disini ada sedikit kendala ya Mungkin saya ada kurang import Coba kita lihat Oke disini dia butuh masuk ke dalam section dashboard ya Oke kita tambahkan di dalam page dashboard Oke halaman dashboardnya sudah muncul sekarang di sini sini ada tiga ya Oke kita bikin jadi tiga Oke ini dia ke bawah ya harusnya ke pinggir Oke di style kita bisa menambahkan tipe hostnya itu Hai tuh display display-nya content Oh sorry ini harusnya di dalam card komponen detail Nah ini untuk margin atau padding-nya kita bisa tambahkan sini kita tambahkan margin sorry padding-X1 Oke mungkin kurang lebih seperti itu ya nanti nextnya ini tinggal kita kasih dekorator input lalu untuk action-nya nanti kita kasih dekorator output ya ini title-nya masih sama ya ntar kita bikin dinamis Oke mungkin itu saja untuk tutorial kali ini mohon maaf bila ada salah kata terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inni kita bisa mencari kata terima kasih selamat menikmati